Halo teman-teman, selamat datang kembali di IDN Hoops, masih sama kita di sini aku Niko, aku Theo, dan kita masih dalam segmen Hoops, tolong jangan membahas mengenai NBA Doki Preview. Kalau kemarin kita punya urutan ke-6, ada Kevin Knox, sekarang kita punya urutan ke-5, ada siapa nih? Ada Miles Bridges. Dengan 12 pick di NBA Draft 2018, LA Clippers memilih Miles Bridges dari Universitas Michigan. Dari Michigan State University, dan dia adalah pemain tahun ke-2 ya, jadi dia bermain 2 tahun di college, dia baru diklar untuk Draft di NBA. Dan dia di pick nomor 12 oleh Charles Hornets, dan dia bermain di posisi yang sama dengan Kevin Knox kemarin ya, dia bermain di posisi 3 dan 4. Iya, jadi biar viewers kita juga tahu posisi 3 dan 4 itu apa, jadi kalau posisi 3 itu kita biasa kenalnya dengan posisi small forward, kalau posisi 4 kita kenalnya dengan power forward. Betul sekali, jadi sama ya mainnya? Sama, sama. Dan untuk dari Miles Bridges sendiri, kelebiayanya apa nih? Kalau yang paling mencolok, dari Miles Bridges ini sendiri, dia itu sangat-sangat atletis dan sangat-sangat eksplosif. Jadi, atletis itu udah kelihatan banget dari kita lihat di game pre-season dia yang pertama, dia udah bikin 2 kali putback jump yang keren. Itu kayak langsung hype gitu, dia langsung pecah, langsung pertandingan pertama di pre-season, dia bikin 2 outback jump, langsung semuanya itu kayak notice dia. Memang selain itu, dia juga seorang 3 point shooter yang baik, karena selama karirnya dia, dia punya 37,5% persentase 3 point shootingnya dia ya. Selama 2 tahun karirnya di college, dan memang untuk statistiknya di college sendiri, dia punya 17,1 point per game, 2,7 access per game, 7 rebound per game, dan 0,8 block. Jadi, dia sebenarnya juga punya potensi untuk menjadi defender yang baik, juga punya bahan lah, modalnya juga ada gitu kan. Tapi, memang ada beberapa kelemahan dari last list sendiri. Kalau kita lihat, dia kadang short selectionnya dia agak, apa ya, agak buru mateng ya? Iya, belum mateng, belum mateng. Iya, mungkin faktor juga. Dia pasti muda, dia juga tahun pertama di NBA, jadi mungkin masih membaca. Iya, kadang pemilihan timing buat shootingnya, kapan dia harus nembak, kapan dia harus bagi bola ke temannya itu kadang masih kurang tepat lah. Betul, saya ada, memang kalau dilihat dari pola permainnya dia, sebenarnya senjatanya dia itu gak jauh-jauh dari eksplosifitasnya dia dalam nge-drive, dan 3 point shooting. Tapi, untuk creating shotnya sendiri, sebenarnya masih agak kurang. Iya, jadi kalau dia udah dijaga sama defender yang biasanya itu kayak sama-sama atletisnya, sama dengan speed yang sama, dan defendernya disiplin banget, itu kadang dia susah untuk create space, dia buat shooting, dia buat nge-drive, itu agak sulit, dan justru terkesan memaksa kadang. Iya, terkesan memaksa. Dan memang untuk kita lihat, memang tidak bisa jadikan acuan utama, tapi kalau kita lihat dari permainnya dia di preseason, dan di game pertamanya dia di regular season, Hornets melawan Bugs kemarinnya, itu memang agak timpa, karena dia di preseason punya status yang cukup baik, dia ada 55,8 field goal percentage-nya dia, dan juga 3 point shooting-nya dia 57%. Jadi dia create 8 dari 14 attempt shooting-nya dia di 3 point, dan point per game-nya juga cukup baik, dengan 12,25 point per game. Tapi, kemarin di game pertamanya dia di 1 point, cuman poin 1, itu cuman kayak, penalti sekali, goal. Soalnya disipak bola kayak gitu ya. Dan memang, kalau misalnya menurut kita sendiri, tadi kita sempat ngobrol, itu sepertinya tidak lepas dari faktor, memang untuk di posisi dia, di 3 dan 4 di Hore sendiri. Cukup menumpuk ya talent-nya? Iya, di sana ada Marvin Williams, Terus, ada Nicola Batum juga, ada Michael, Keith, Gilchrist juga. Ya, kalau dilihat dari 3 nama yang ada di posisi yang sama, itu mungkin, ya mereka jauh lebih punya pengalaman, kalau dibandingkan dengan Ruki gitu sih. Cuman, ya untuk ke depannya, sisi positifnya adalah dia punya, dengan numpuknya itu, dan dia bisa bermain dengan pemain-pemain yang lebih senior, dia punya mentor. Ya, betul sekali. Dia bisa belajar dari gimana cara mainnya, dari Nicola Batum sendiri, dari Marvin Williams. Ya, untuk ke depannya sih, dia punya prospek dan punya, apa ya, kalau diprediksi bisa lebih bagus gitu lah. Ya, karena, dan aku yakin juga dengan Charles Solnitz yang tahun ini menambahkan Tony Parker ke dalam brusternya ya. Iya. Pastinya akan ada mentoring yang, pengalaman yang luar biasa dan pelajar-pelajar luar biasa yang dia bisa dapatkan dari seorang Tony Parker yang memang pernah bermain dengan Panu Ginobili di posisi 3 gitu kan. Ya, dia udah berapa tahun, dia udah jadi itu, Big Three, Legendary Big Three Dispers, yang akhirnya sekarang satu Tony Parker itu, yang satu-satunya yang belum pensiun, dia pindah, masuk ke Charlotte Hornets. Dan berarti bisa disimpulkan bahwa Panu Ginobili di sini berada di organisasi yang tepat, dan dikelilingi dengan orang-orang yang tepat untuk memaksimalkan potensinya dia ya. Jadi memang juga menarik buat ditunggu, karena aku sih gak sabar dengan eksklusivitasnya dia untuk dang-dangnya dia, kayak gitu ya. Kayaknya menarik banget kalau dia main, terus sering-sering bikin putback dunk, dia drive dunk, kayaknya bakal seru aja sih kalau liat pemain-main yang kayak gitu-gitu. Mungkin sekian ya untuk video kita kali ini, dan jangan lupa ditunggu untuk urutan rengi-rengi berikutnya ya. Sampai yang nomor satu. Sampai yang nomor satu, karena yang nomor satu, dua ini rasanya kayaknya bakal paling ditunggu-tunggu. Paling ditunggu-tunggu. Tapi ditunggu aja nanti siapa di uang satu dan duanya. Jadi, terima kasih juga buat semua subscriber yang sudah subscribe, sudah nungguin video kita, sudah nge-like, dan memberikan saran-saran melalui komen dan direct message di Instagram juga. Dan jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa buat share. Dan jangan lupa juga buat komen, kasih kita saran supaya kita juga bisa lebih maju. Ya, ke depannya gitu ya. Dan thank you for watching. And always support local groups. Terima kasih.